Pemukiman padat penduduk di desa Patumbak digerebek karena adanya praktek peredaran narkoba dan perjudian. Di lokasi, petugas menemukan seorang pengedar sabu tengah bertransaksi. Dari tangan pelaku, disita sejumlah paket sabu siap edar. Beberapa paket sabu bahkan sudah dijual ke seorang pengguna narkotika. Di lokasi pengerebekan, petugas juga menemukan satu mesin judi tembak ikan yang masih dalam kondisi menyala dalam sebuah gubuk. Petugas mengamankan lima pemain judi, seorang diantaranya diketahui sempat membuang beberapa paket sabu. Kasah narkoba Polres Tabis Medan, Komisaris Polisi Raffles Marpaung menyebut, berhasil mengamankan sembilan orang. Perkampungan ini awalnya tidak termasuk dalam perkampungan yang dikenal rawan akan peredaran narkoba. Namun belakangan, petugas mendeteksi para pelaku nekat beraktifitas di perkampungan yang lokasinya sangat dekat dengan Mapolsek Patumbang. Di TKP juga ditemukan adanya bangunan liar yang digunakan para pelaku penyalahguna untuk bermain judi maupun menyalahgunakan sabu. Itu akhirnya ditertibkan oleh masyarakat sekitar sehingga tidak ada lagi tempat untuk menggunakan. Pihak kepolisian sendiri saat ini tengah memburu pemasok narkoba kepada para pengedar yang ditangkap, guna mengungkap jaringan narkoba yang jauh lebih besar. Para pengedar narkoba yang ditangkap kini terancam akan dipinjara selama lebih dari lima tahun, karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan untuk pelaku perjudian, nantinya akan diserahkan ke Satres Rimpol Restabis Medan, guna proses penyelidikan lanjutan. Tim Liputan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara